Jawa Pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pondok Pesantren Alkafi, Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Ini merupakan Pondok Pesantren tertua di Asia Tenggara. Gibran berjanji akan merealisasikan dana abadi pesantren yang menjadi salah satu visi-misi pasangan Prabowo Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, tiba di Pondok Pesantren tertua di Asia Tenggara, Pondok Pesantren Alkafi, Somalangu, Desa Sumber Dati, Kebumen, Rabu Pagi. Kadiran Gibran untuk menghadiri acara mujahadah keselamatan bangsa dalam rangka harlah NO ke-101. Dalam kesempatan ini, Gibran meminta bantuan para kiai, tokoh masyarakat, dan para santri untuk mengawal pelaksanaan program dana abadi pesantren, agar dana abadi pesantren dapat membawa kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Gibran berharap dana abadi pesantren dapat membawa santri untuk menambah ilmu yang lebih luas, tidak hanya dalam bidang agama, namun bisa menjangkau ilmu-ilmu yang belum dipelajari di Pondok Pesantren. Gibran nanti berapa baik, tapi juga benar-benar nanti bisa menjadi bahagia untuk menuju Indonesia emas. Setelah bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Alkafi, Somalangu, Gibran memborong produk-produk UMKM buatan para santri. Gibran berjanji terus mendukung produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM dari Santriwan, Santriwati. Dari Kebumen Jawa Tengah, Suihartoyo, INews.